sebuah misteri apapun bisa terjadi di match yang terakhir bahkan sangat tragis sekali Genesis Domaget diledakkan pemain-pemain yang tersisa dan dipulangkan seluruhnya ke arah lobby nice try pastinya untuk Genesis Domaget setidaknya mereka memiliki waktu istimewa pun demikian namun ada balasan 2 on 2 situation kali ini tapi Fabian menjaga berhasil disana 2 on 2 bener-bener commit tapi di end dua player-nya dari Dead Eyes ini membuat dari Dead Eyes justru sekarang dibalikan keadaannya Damwon ini masih bisa menjaga tapi Fabian sendirian saja dengan M4-nya bisa kalau menjaga berkirakan dari Dead Eyes satu low HP tembakan knockdown bicarakan yang berikutnya Fabian, Fabian, Fabian hampir mendapatkan yang kedua tapi low HP banget di break up rata Dead Eyes pulang ke lobby berarti Sanskoy Dead Eyes dipastikan tidak bermain di Grand Final dari League East dan membuat DWG memelakukan tembakan demi tembakan menjaga satu pemain dari Divinity tersyukur ke arah tanah ada tembakan balasan Melah melakukan ke arah pemain-pemain dari Nova namun gagal tadi dan ditinggalkan saja seorang Nuzi karena sudah balik ke lobby betul sekali tapi para boy lagi dan lagi ya satu player yang impactful banget di skena China dia menunjukkan performanya lagi tadi itu moving vehicle tapi bisa untuk di takedown dan for rival baru saja mendapatkan seluruh player dari Cryptic ada cobaan besar dari tim Rico Infinity dimana Anas lemparan nade-nya kedua coba dibangun lagi lempar ke bagian atas tapi justru dari Vidan lemparan nade-nya tidak connect 2-on-2 kali ini sanskoy 2-on-2 situation bahkan sudah diselimuti blue zone pemain-pemain yang berada di area ini Epi granat ada di tangan kanannya akan coba dilembarkan namun Vida melembarkannya terlebih dahulu meledak di sana Epi tersyukur ke arah tanah Vida juga tersyukur ke arah tanah sama-sama knockdown satu melawan satu memburu memburu satu pemain terakhir dari Rico Infinity iya betul sekali itu trademate yang benar-benar luar biasa Anas lawan memburu siapakah yang akan menjadi pemenangnya tapi Anas lempar Molly ke arah bagian atas ini benar-benar memberikan pressure Anas health point-nya udah lebih besar tapi ada pengamatan coba dibangun juga dan kalau Anas bisa untuk melakukan sebuah trik untuk loncat ke atas tapi tempatnya susah memburu lompat dari atas tembakan ke arah bagian bawah tapi low HP keduanya low HP harus ngeheal secepat mungkin Anas udah diberikan kabar ternyata Anas lakukan enter lebih dahulu pemburu belum ngeheal pemburu belum ngeheal pemburu belum ngeheal tapi ternyata sudah dengan first aid-nya dan Anas pun demikian 1v1 kembali lagi terjadi 1 lawan 1 masih berdance dalam kompon ini kita melihat ini dia benar-benar baywan terjadi di area ini baywan di match terakhir PMGC biasanya baywan TDM ini baywan di PMGC sangat luar biasa panggung yang dipilih untuk melakukan baywan bahkan granatnya meledak di sana Anas masih bertahan namun ada granat selanjutnya Anas pun melakukan kuk grenade dilemparkan kembali pemburu dan Anas meledak Anas dimulakan oleh pemburu-pemburu berhasil memburu pemain-pemain Rico Infinity saya upright lagi dan lagi teman-teman sekalian namun begitu for rival jauh di bagian luar dan ini dia tim yang untuk bergerak katun ini terbangat kena bagian depan memang indah Ricoinisex ngacir betul terlalu cepat tapi King udah mulai touchdown di bagian atas ada Mela sebagai watchtower yang kuat membuat dua player Nova kembali lagi tertunduk lesu Jimmy dan Paraboy berarti menjadi last two man standing di bagian jembatan dibuat tidak mudah perjuangan dari Nova oleh Infinity dibuat sulit kali ini juara bertahan di PMGC bahkan Paraboy Mas Ganteng yang terus melakukan tembakan demi tembakan belum berhasil mendapatkan nok ke arah satu pemain yaitu Gotani namun tembakan selanjutnya DP kan empat sama dengan gak ada obat namun ternyata Mela memiliki obatnya yaitu loncat-loncat betul sekali jumping around dari Mela membuat DP 28 dari Paraboy senjata signature dia gak bisa untuk memberikan sebuah damage besar apalagi sudah mulai gak render lagi ketika udah mulai jauh jadi Infinity memang tahu apa yang mereka lakukan dalam penjagaan jembatan ini menyisakan Jimmy dan juga Paraboy Infinity sangat kuat dan Jimmy terkena Nate dari sang master main face clan Logan sangat tajam Paraboy ini pundaknya semakin merat di Nova dibuat porak-poranda pertahanan dari Nova dibuat sulit perjuangan mereka bahkan Paraboy mundur terlebih dahulu tidak ada yang bisa dia lakukan maju adalah sebuah bunuh diri sehingga dia mundur terlebih dahulu mencari area lain Infinity pun sadar bahwa satu pemain terakhir dari Nova sudah meninggalkan area jembatan sehingga nampaknya Gotani apa yang akan coba dilakukan di Genoga sudah bahkan ada fight yang terjadi Derby Thailand di area Bukit Derby Thailand Tony K melemparkannya ke arah Infinity akan coba dibakar namun Tony K dipukul mundur dan pemain-pemain faceclan sangat terlihat mereka bermain pragmatis mereka gak peduli apa yang harus mereka makan mereka hanya peduli hasil-hasil dan hasil tapi ini berbahaya banget Mr. Five ter-takedown dan beat 11 Tony K ini gak punya healing sama sekali mengingat mereka jauh dari bagian Georgiopo Paraboy juga udah mulai low HP ngeheal terlebih dahulu tapi ada Hamudi Hamudi dari Nikma Galaxy Paraboy disana Paraboy pulang Nova pulang juara bertahan dari PMGC season 0 bermain di PMGC kali ini namun mereka berada di ujung tanduk nasibnya hanya bisa berharap hanya bisa berdoa mas ganteng Paraboy bersama dengan pemain-pemain Nova karena faceclan masih hidup dengan dua harapannya dan satu harapannya dipotong oleh Horizon one of the perfect crusher di dunia Bireleven dan Tony K langsung menggantikan bagian UAZ juga ini loot mereka bener-bener gak punya apa-apa san sekarang tadi sempat fight dengan cryptic yang pertama kemudian rotasi mereka juga lambat akhirnya dan di bagian jembatan ini terpotong oleh Infinity lihat pengamatan sedang dilakukan dan harus sudah mulai masuk dari bagian selatan sementara waktu mereka aman tadi kembali lagi chicken dinner harga mati untuk mengejar sang juara bertahan Nova dari China ya memang kalau kita lihat betul-betul pragmatis permainan yang ditunjukkan oleh faceclan mereka sangat defensif sekali permainannya mereka tidak banyak melakukan action di match kali ini karena mereka sadar inilah yang mereka harus lakukan inilah yang bisa membawa mereka mengumpulkan pundi-pundi poin bahkan secerca harapan sudah ada di genggaman dari pemain-pemain faceclan karena mereka sudah tahu harusnya pemain dari Nova tim yang berada di kelas men atas mereka dipulangkan karena lobby namun Frankie bertemu dengan Bigetron Retalience melakukan tembakan demi tembakan tapi satu player dari Bigetron itu low HP banget dan menuju karena bagian goto nih please Zuxi heel first baru bergerak lagi tapi seperti itu pengiriman doang oleh Ryzen tapi Zuxi benar tertangkap akhirnya oleh The Infinity not an ideal situation stalwart udah mulai dipantau juga oleh MS Conburi ini benar-benar sebuah situasi yang udah cukup berdarah karena ini udah mendekati ke endgame udah masuk ke zona keempat dan kepala suku kita Zuxi pulang ke lobby tapi tidak apa-apa Bigetron masih punya tiga orang dan sudah ada di top terlapan ya masih kita lihat juga kali ini Ponzai masih terus berjibaku dia top melakukan tembakan debit tembakan dengan DP kali empatnya masih belum ada sebuah damage yang masuk ke arah Ponzi lagi namun menuju ke arah Ponzi maksud saya dan kembali kita lihat kali ini ada tembakan balasan dengan mini namun Frick dipulangkan ke arah lobby action terus diincar action terus disari kita masih ingat fight antara Genesis Dogma dan juga Star Wars di titik ini yang mana Genesis Dogma punya momentum tapi Star Wars yang balikin iya dan ingat ada Team Secret juga oh iya bener menembakkan dari bagian jembatan tapi balasan dari Luksy kepada Mastermind Infinity Logan tertakedown dan FaceClan ini momentum mereka untuk bergerak Tony K ternyata udah di link mobil baru sepertinya ya kali ini McLaren dia dapatkan tapi Luksy juga ditakedown oleh Gartoni ini perangnya harusnya gak terjadi tapi terjadi di bagian pingin dari bagian baru dan FaceClan masih menjaga tengah zona wow tengah zona FaceClan apa yang terjadi semesta mendukung nampaknya untuk mereka mengumpulkan pundi-pundi poin di saat mereka kalau saya bisa gambarkan ini udah kayak jatuh tertimpa rumah udah gak tanggal lagi karena udah berat banget tapi mereka masih punya harapan datang kali ini Mela bertemu kembali tembakan pasti akan coba dilakukan oleh seorang Mela namun dia melakukan proline terlebih dahulu mundur dulu Tony K ada gerana di tangan kanannya dilemparkan menuju ke arah Mela Mela masih memproline disana Mela terkena damage juga namun Mela tersyukur ke arah tanah dan FaceClan mendapatkan sebuah poin lagi dari Infinity dan Gatuni seperti tidak ingin melakukan penyelamatan dia langsung set up di bagian belakang aja saya gak tahu apa yang terjadi itu apa yang terjadi dari FaceClan dia benar-benar mencari dari bagian pinggir dari zona dan Gatuni ini dicari oleh FaceClan dari Thailand kembali lagi terjadi tapi entah mengapa pergerakan yang sangat-sangat on point dari FaceClan seperti dia benar-benar udah mengetahui ya pergerakan dari Infinity mungkin suara McLarennya kedengeran tadi ya betul bisa saja suaranya terdengar karena memang tadi sudah pasti dimana posisi dari satu pemain tersebut dan Mela juga dikepung oleh dua pemain sehingga dia sulit untuk melakukan banyak hal MS Conburi dipulangkan ke arah lobby makin menuju ke akhir dari match ini semakin seru untuk kita lihat karena Xavier juga memiliki pemain-pemain yang masih cukup banyak kita tidak boleh melupakan Spider Team ini kita melihat dimana FaceClan bertemu dengan Xavier namun Granat memberikan damage ke ala Ramurgini betul banget tapi tim Indonesia juga better masih ada di Tomsic sekali dan tembakan karena bagi depan dari Tony K menambahkan satu namun dibalaskan oleh Xavier ini hal yang tidak baik Mir11 harus kembali mencari sebuah keputusan dan Mir11 belum masih belum masih bisa bertahan Revive terlebih dahulu Nate dilemparkan untuk menjadi sebuah batasan yang di Lamborghini di-end oleh Liquid Liquid pas pengawal terakhir dari Bigotron kali ini coba memubuk asa dan lihat Sanskui Sanskui lihat dari bagian player yang tersedia di game kali ini 1,1,1,1,1 eh ya Fastlane 2 Fastlane udah berhasil agak-agak janjian ya Fastlane ya tapi kita melihat Fastlane satu way tersungguh kembali Mir11 Mir11 bertahankan dia karena Gotani kembali dan minta ilan Mir11 menjadi pemain terakhir pemain senior yang dimiliki oleh Fastlane mungkin itulah alasan kenapa dia min dimainkan karena dia punya mentalitas untuk game-game penting seperti ini ini what happened with PMGC teman-teman sekalian karena ini benar-benar menegangkan Mir11 melakukan healing terlebih dahulu ada Gatun di bagian depan wow gambarnya tiba-tiba wow ini kayak wow tapi Xavier yang tadi sangat prima dengan 4 orang hanya menyisankan satu player saja Mir11 terdeteksi di sana tapi tidak berhasil Gatuni menembakkan bagian depan Reggie melihat Xavier dan ini menandakan dan ini menandakan hampir semua tim tinggal satu orang satu orang bahkan semua tim dan masih ada BTL di sana ini 1 V1 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 5 tim yang berbeda what happened wow nampaknya mode solo terjadi di PMGC semua tidak bermain mode squad namun semua bermain mode solo push solo memang asik sih tapi gak di PMGC juga dong tapi kalau kita lihat dengan keadaan kayak gini Xavier pulang duluan betul posisi mereka juga gak aman harusnya karena faceclan masih bisa nambah poin mereka wah ini sih gokil banget tapi faceclan oke lah kita gak usah kalau kulesi dulu pokoknya kita lihat siapa yang chicken karena ini udah aduh mekanik ini udah pure aduh mekanik karena semuanya tinggal satu orang Liquid dari Bigatron kemudian ada Beer 11 dari team faceclan Katuni dari Infinity Reject dan juga Nikma ada Hamudi dan Reggie masih menjadi misteri siapa yang mendapatkan winner winner chicken winner sebuah penutupan yang sangat sangat epic sekali terjadi di League East PMGC 2021 karena semua tersesatu pemain saja namun Point of View selalu menuju ke Beer 11 karena dia yang berada di ujung tanduk dan dia adalah pemain yang memiliki mentalitas dunia dia pernah melakukan itu namun kita melihat juga Gontani Gontani bisakah dia melawan seorang Hamudi dan sama-sama follow at me ada granat di tangan dari Hamudi meleparkannya ke arah seorang Gontani namun berpindah karena Liquid menernyata tidak dan granatnya juga membuat Hamudi bergeser what happened in this fight teman-teman sekalian gue udah gak paham lagi tapi Katuni sementara lebih berani maju karena bagi depan di have fire rata pulang ke lobby Reggie mendengar Liquid mengamati top 4 juga sinanya untuk BTR ini gameplay yang luar biasa di akhir hari di akhir liga masih menjadi sesuatu yang sangat sangat-sangat seru untuk kita lihat karena Reggie juga ada sebuah smoke meleparkannya terlebih dahulu dan kita melihat 4 point of view dari 4 pemain yang tersisa dari 4 tim yang tersisa Liquid depan ada pemain itu ditebak dong itu ditebak itu satu pemain dan Liquid mendapatkan seorang Gontani Liquid mendapatkan seorang Gontani kembali ada momentum top 3 untuk Bigatron Red Alliance oh my god ini top 3 ada Fiskline ada BTR dan juga Reject dan gue suka banget Liquid langsung repositioning karena dia tahu dia tadi open fire dan harusnya udah mulai diketahui oleh lawan tapi Liquid udah mulai cook denate lempar karena bagian depan tapi ini jauh-jauhan banget ini zonanya masih cukup besar untuk 3 orang saya tapi Birelemen udah mulai bergerak juga sama Jokar bagian depan santri wow masih sangat-sangat menarik 3 point of view dari 3 tim yang berbeda 3 pemain yang berbeda Reggie Ocho sebuah smoke tadi dilemparkan terlebih dahulu Liquid Bireleven masih terus bergerak Bireleven gak pernah diam dia bergerak terus-menerus namun Reggie berlari Reggie harusnya kedengeran juga karena ini sudah sangat dekat sekali dan kalau kita melihat Liquid melemparkan sebuah granat 2 granat Reggie Reggie kelihatan mungkin Reggie loncat-loncat disana loncat-loncat Reggie kelihatan dong sama Liquid akan dilihat kali ini sudah kelihatan sedikit demi sedikit dari seorang Reggie-nya namun Reggie juga bersiap dengan sebuah UMP Bireleven tidak memperdulikan apa yang terjadi Bireleven hanya menginginkan WWCD itu dia udah kelihatan sama Liquid mid di lepar Reggie Reggie licin banget tapi ini dia Liquid yang akan keadaan bagi depan oh nooo nice try tapi well played apakah faceclan akan dapat chicken ini ini apa Sanskui? kalau faceclan chicken ini murni chicken didukung semesta karena mereka sangat berat dari awal lootingan gak banyak circle menuju ke area yang cukup jauh namun kalau kita lihat Gear 11 pemain yang sangat-sangat luar biasa pemain dengan segudang pengalamannya sudah makan asam garam dunia kompetisi PUBG Mobile bahkan dari skena global juga ada sebuah Molotov dileparkan terlebih dahulu Gear 11 inilah alasan kereta dia dimainkan namun sama-sama low HP sama-sama low HP dan dua-duanya tidak berada di dalam circle dua-duanya di luar zona ini antara M4 dan DP28 ini antara ketenangan Jepang dan Thailand dua tim ini sangat luar biasa masih menjaga saja masih ada pick off aja tapi Reggie secara fast dan helmet tidak matang tidak punya boosting Gear 11 sepertinya ini masih dalam situasi yang cukup diuntungkan tapi tipis-tipis aja kali 4 lawan Reddotton tembakan dari Reggie tadi memberikan damage yang cukup besar dan ada bandage terlebih dahulu ini siapa yang menahan Skoy ini menjadi match terakhir yang sangat-sangat seru sekali Gear 11 melihat terlebih dahulu namun Reggie terkena Blue Zone Reggie melakukan tembakan juga terbuka musuhi Reggie namun dia terus menurunkan pressure Gear 11 tidak diberikan apa Gear 11 long banget Gear 11 masih terkena Blue Zone juga Gear 11 masih bertahan disana tembakan demi tembakan dan akhirnya Winner Winner Chicken Dinner didapatkan oleh Beer 11 akan gendah kena tilak bila UMP sudah kukokan kupastikan timmu pulang Beer 11 pemain yang sudah makan asam garam kompetisi PUBG Mobile ini alasan dia dimainkan dia punya mentalitas dia punya mental untuk membuat Space Clan bertahan hingga akhir dan winner-winner dia dapatkan Yes Yes